Hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur bundare Gak nyangka kue secantik ini Cara buatnya mudah cuma diaduk saja Dan ini cocok banget buat isian snack box Ataupun buat ide jualnya Penasaran dengan apa saja bahan dan cara membuatnya Saksikan videonya hingga selesai Dan sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu Dan aktifkan juga notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Yuk langsung saja kita buat sama-sama Yang pertama siapkan wadah Masukkan 120 gram gula pasir 200 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 30 gram tepung terigu Hampir lupa 1 sendok teh garam Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Lanjut tambahkan 650 ml santan Untuk santannya ini kekentalan sedang ya teman-teman Kemudian ini diaduk lagi Hingga tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang mengumpal Ataupun berkeringgel ya Jika perlu bisa disaring dulu Kemudian ambil Sekitar 350 ml Atau sekitar 4 centong sayur Untuk adonan yang 350 ml ini Saya biarkan tanpa warna Dan sisa adonannya Bisa ditambah secukupnya pewarna makanan Untuk warna makanannya ini Sesuai selera ya teman-teman Disini saya pakai warna merah tua Lanjut ini diaduk hingga tercampur rata Oke setelah itu Siapkan cetakannya Disini saya memakai cetakan bunga Yasmin ya Kalau tidak salah ini Dan sudah diolesi sedikit minyak Kemudian siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan Dan sudah mendidih Lalu tuang adonan putih Sekitar 1 sendok teh ya Oh ya teman-teman Sambil nonton Yang belum subscribe Atau yang baru menemukan channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Dan aktifkan juga notifikasinya Terima kasih Kemudian ini dikukus selama 3 menit Setelah 3 menit Kemudian tuang sekitar 1 sendok makan Adonan merahnya ya teman-teman Untuk lapisan kedua Dan ini dikukus selama kurang lebih 5 menit ya Setelah 5 menit Tuang adonan putih Untuk lapisan ketiga Sekitar 1 sendok makan Dan ini dikukus lagi Sekitar 5 menit ya teman-teman Untuk lapisan terakhir Inilah warna merah Tuang sekitar 1 sendok setengah Ini sampai penuh Dan untuk lapisan terakhir ini Ini dikukus selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman ya Atau sampai kuenya matang Tandanya itu Bila disentuh tidak akan lengket ya kuenya Setelah 20 menit Setelah 20 menit Alhamdulillah Ini kuenya sudah matang ya Ini bisa diangkat dan didinginkan Dan ini didiamkan hingga benar-benar dingin Baru bisa dikeluarkan dari cetakannya ya Setelah kuenya ini benar-benar dingin Ini kuenya bisa langsung dikeluarkan dari cetakan Seperti ini Bisa ditekan-tekan sedikit Atau kalau susah Bisa dibantu menggunakan tusuk gigi ya Alhamdulillah Ini hasilnya cantik banget Masya Allah Bukan hanya penampilannya yang cantik dan menarik Tapi rasanya enak banget Dan cara buatnya juga mudah kan Kalian wajib banget untuk coba di rumah ya Dan ini cocok banget buat ide jualan Kalau buat ide jualan Bisa dikemas menggunakan mikas seperti ini Untuk harganya ini bisa disesuaikan Dengan modal awalnya ya teman-teman Kalau kalian suka dengan video ini Bisa di like Dan kalau menurut kalian bermanfaat Bisa di share sebanyak-banyaknya ya Kalau yang belum subscribe Bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Kuenya ini lentur Lembut Cantik Rasanya enak Dan hasilnya ini Berlapis-lapis ya Bisa dilihat di video Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya